Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Kimitsuno Yaiba Episode 1 Arts Yukakuhen atau Entertainment District Arts. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 1 ini berjudul On Bashira Uzui Tengen atau Sonhasira Tengen Uzui. Scene dibuka yang memperlihatkan seorang bocah berambut hitam yang berjalan ke perpustakaan dan mencari buku, lalu pulang ke rumahnya. Yang ternyata bocah tersebut merupakan anak adopsi dari keluarga orang kaya, digambarkan sebagai anak yang baik hati namun memiliki penyakit kulit, hingga tak bisa keluar siang hari. Beberapa detik kemudian, Akasa Sang Iblis bulan atas tingkat 3 datang ke ruangan bocah tersebut. Yang ternyata, oh ternyata bocah tersebut adalah Muzan. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa? Ya, karena Muzan sendiri sepertinya bisa memodifikasi tubuhnya sendiri dengan jurus darah iblisnya. Ingat ibu-ibu sebelumnya? Ya, itu juga Muzan. Jadi sudah ada 3 Muzan, yaitu versi Michael Jackson, alias Sugar Daddy, ibu-ibu pemarah, dan bocil yang tensinya naik. Oke lanjut, Akasa melaporkan bahwa ia tak menemukan bunga lili laba-laba biru. Dan ditambah ia melaporkan bahwa telah membunuh salah satu pilar pemburu iblis dengan bangga. Dan ini membuat Muzan naik pitam dan marah dengan Akasa. Gitu aja kok bangga? Sudah sewajarnya iblis bisa mengalahkan manusia. Bahkan Akasa dibuat sesak nafas dan tak berkutik di hadapan kekuatan Muzan. Hingga akhirnya Akasa pun disuruh pergi. Setelahnya, Akasa pun mengingat momen memalukannya di mana ia dipecundangi oleh Tanjiro karena berhasil melukai harga dirinya. Bahkan sampai pedang Tanjiro pun menjadi sasaran Akasa dan pedang tersebut hancur lebur. Di tempat lain, tepatnya di kediaman pemburu iblis, Zenitsu mengambil makanan untuk Tanjiro. Tapi Tanjiro sendiri pergi entah kemana. Yang ternyata ia pergi ke kediaman Rengoku sesuai wasiat terakhirnya. Dengan mengikuti burung gagak Rengoku. Sesampainya di sana ia bertemu dengan adiknya Senjiro. Dan tak lama, ayah Rengoku juga datang sambil marah-marah dengan memegang Gucci penuh sake. Tanjiro yang mendengarnya pun tampaknya tidak terima dengan ucapan ayah Rengoku. Hingga akhirnya, ayah Rengoku semakin marah ketika melihat anting-anting yang dimiliki Tanjiro. Dan menyerang Tanjiro bahkan sampai melukai anaknya sendiri. Tapi Tanjiro melawan dan berhasil bebas dari kunciannya. Ayah Rengoku pun menjelaskan bahwa anting-anting itu merupakan tanda bahwa dia adalah pengguna nafas matahari. Menurut ayah Rengoku, nafas matahari merupakan nafas pertama yang ada di dunia ini. Yang diciptakan untuk mengalahkan iblis. Jadi, semua teknik pernafasan itu berasal dari nafas matahari. Itu artinya Hinokami Kagura atau Tarian Dewa Api sebenarnya adalah nafas matahari. Istilah Tarian Dewa Api sendiri sebenarnya dinamai sendiri oleh Tanjiro. Karena melihat ayahnya joget Jaipong. Aslinya itu adalah pernafasan matahari. Ya, disini ayah Rengoku merasa marah bahwa kedatangan Tanjiro seakan meremehkan dirinya. Yang merupakan pernafasan api cabang dari pernafasan matahari. Tapi tentu saja Tanjiro tak mengetahui hal itu. Bahkan Tanjiro ingat tentang silisilah keluarganya. Dan ia tahu ia hanya keluarga pembuat arang dan tak lebih. Selanjutnya Tanjiro pun marah karena Rengoku terus dihina dan melawan ayah Rengoku. Tapi naasnya Tanjiro tak tahu kalau ayahnya itu mantan pilar. Hingga ia dibogem habis-habisan. Hingga akhirnya Tanjiro dengan kepala batunya berhasil menyundul kepala ayah Tanjiro sampai pingsan. Setelahnya Tanjiro pun masuk ke kediaman Rengoku dan ayah Rengoku sudah sadar dan pergi membeli sake. Singkat cerita, akhirnya Tanjiro menceritakan wasiat Rengoku kepada adiknya dan juga ayahnya kepada Senjuro. Dan itu membuat Senjuro merasa sedih. Lalu Tanjiro juga diberikan buku yang merupakan catatan sejarah yang membahas soal pernafasan matahari. Tapi setelah dibaca ternyata bukunya sudah sobek-sobek alias tak beraturan. Ini kemungkinan sudah dirusak oleh ayah Rengoku sendiri. Dan di sini Senjuro pun menjelaskan bahwa kakaknya itu tak punya penerus. Selama ini ia terus berlatih agar menjadi pilar cadangan. Tapi pedang Nichirennya tak pernah berubah warna alias ia sama sekali tak mempunyai bakat berpedang hingga warna pedang tersebut tak pernah berubah. Karena itulah menurutnya ia adalah kegagalan dari generasinya. Walaupun begitu ia pikir kakaknya pasti akan memaafkannya. Dan memang sesuai wasiat Rengoku ia sudah tahu adiknya akan begitu. Makanya ia berkata bahwa tentukanlah pilihanmu sendiri dan tak harus menjadi pilar ataupun pemburu iblis. Bahkan Tanjiro menawarkan jika ada yang menghina pilihan Senjuro ia siap menyundul kepalanya. Tapi sepertinya Senjuro tak mau akan hal itu setelah melihat ayahnya saja bisa pingsan. Akhirnya sore pun tiba dan Tanjiro pamit dan sebelum itu ia diberikan palang pedang corak api sepeninggalan Rengoku. Senjuro memberikan hal itu kepada Tanjiro karena ia percaya dan sebagai pelindungnya di masa depan. Setelahnya Senjuro pun melaporkan wasiat kepada ayahnya. Tapi tampaknya ayah Rengoku tak peduli. Hingga Senjuro terpaksa langsung menyebut wasiatnya saja bahwa Aku harap ayah menjaga kesehatan. Mendengar hal itu ayah Rengoku teringat kata-kata terakhir anaknya sebelum pergi ke insiden kereta Mugen. Dan ketika ia ingin meneguk Sake lagi ia terhenti karena wasiat Rengoku adalah menjaga kesehatan. Dan kita tahu Sake itu tidak sehat jika diminum terus-menerus. Dan saat itulah akhirnya ayah Rengoku menangis atas kepergian anaknya. Di lain tempat Tanjiro akhirnya sudah sampai di rumah kupu-kupu. Tapi di depan halaman ia bertemu dengan Haga Nezuka. Sang pembuat pedang Tanjiro. Ia tampaknya marah besar sampai ingin membunuh Tanjiro karena sudah dua kali pedang Tanjiro hilang atau rusak. Pertama dirusakin oleh Rui dan kedua dihilangkan karena berhasil ikut dengan tubuh Akaza. Mereka pun kejar-kejaran sampai pagi hingga Tanjiro pun tak punya nafsu makan. Untung saja waktu itu Aoi membantunya melarikan diri. Sedangkan Pak Haga Nezuka sendiri sedang makan Mita Rashi Dango. Ini membuat kami ingat kenapa nama karakter Mita Rashi Yanko bisa punya makanan favorit Dango. Ternyata salusulnya dari nama Dango itu sendiri ya. Oke lanjut. Tiga sekawan ini pun berlatih lagi untuk semakin kuat semejak meninggalkan Kyojiro. Dan itu berlangsung selama 4 bulan. Dan setelahnya mereka pun selalu menerima misi untuk membahasmi iblis. Hingga suatu masa Tanjiro mendapatkan misi untuk membahasmi iblis di sebuah kuil. Dan tentunya dibantu oleh adiknya yaitu Nezuko. Walaupun Tanjiro sedikit lengah hingga iblis tersebut pergi ke pemukiman warga. Ia masih sempat menemukannya dan menghabisi nyawanya dengan jurus pernafasan airnya. Pagi harinya Tanjiro pun pergi ke rumah kupu-kupu lagi. Dan di sana terlihat Aoi. Dan salah satu anak sedang diambil paksa oleh om-om yang ada di sana. Ini membuatkan Aoi yang selalu menentukannya dari koin teringat akan perkataan Tanjiro. Bahwa ikutilah kata hatimu. Hingga ia pun pergi menarik baju paman tersebut. Dan ia berkumpulah anak-anak di paman tersebut. Tanjiro yang melihatnya pun marah karena situasi tersebut dan berusaha menyundul kepalanya. Tapi paman tersebut dengan mudahnya menghindarinya. Ternyata paman tersebut merupakan mantan Shinobi sekaligus salah satu pilar yaitu pilar suara yang bernama Uzui Tengen. Maksud kedatangannya juga sebenarnya adalah untuk mencari pemburu iblis demi kepentingan misinya. Dan ia tak butuh izin kocok untuk hal itu. Tapi karena Naho bukan pemburu iblis, ia pun dibuang layaknya anak kucing. Dan disinilah Tanjiro bernegosiasi bahwa kami akan menggantikan mereka. Dan muncullah tiga sekawan ini dalam satu tempat. Dan mereka pun berhasil memujuk Uzui Tengen sang pilar suara untuk menggantikannya. Lalu ia pun menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke tempat paling meriah sejepang. Yang dipenuhi nafsu dan hasrat. Ke distrik hiburan tempat iblis bersemayam. Ya sesuai namanya Yuka Kuhen atau Entertainment District Arts. Atau bahasa Indonesia nya Arts District Hiburan. Itulah asal-usul judul utama dalam arts ini. Dan selesai. Jadi bagaimanakah nasib mereka ketika sampai di lokasi nanti? Kita nantikan saja episode keduanya ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!